Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SRZona Siapapun tahu jika kepolisian dibentuk untuk menegakkan hukum, memelihara keamanan, serta melayani masyarakat Namun bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Alhamdulillahirrahmanirrahim Seperti film berjudul Mota Siva Keta Siva atau lebih dikenal dengan ACB Siva Yang dibintangi oleh Ragava Lawrence, gerapan sutradara Sairamani dan dirilis pada tahun 2017 Film ini mengisahkan tentang seorang ACB yang menyalahgunakan kekuasaannya demi mendapatkan uang Mulai dari politisi, gangster hingga preman sangat takut pada ACB satu ini Bahkan, sang ACB berada di pihak penentang hukum hingga berani melawan perintah komisaris Hmm, kenapa bisa begitu ya? Mungkinkah ada alasan lain dibalik tindakan makar sang ACB? Mau tahu kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak Ini dia rangkuman alur cerita filmnya Pagi itu, komisaris polisi Cenai, Kiru Bakaran Menerima laporan bahwa seorang insinyur mendapat ancaman pembunuhan dari seorang politisi korup bernama JK Persoalannya adalah bangunan milik JK dinilai tidak sah oleh sang insinyur Nampaknya sosok JK telah banyak membuat jengah kepolisian Karena melalui kasus ini mereka hendak memanfaatkan peluang untuk membuat JK menyerah terhadap polisi Sementara itu di kediamannya, JK dan para tim suksesnya tengah mengadakan pertemuan JK adalah ahli parlemen yang paling berkuasa dan di tengah rai dapat memerintah seluruh negeri Ia mendapat sokongan dalam setiap bisnis ilegalnya dari dua orang pria parubaya yang ada di sampingnya Pada hari ulang tahunnya itu, JK mengumumkan bahwa adiknya, Sanjay, hendak memasuki dunia politik bersamanya tak lama lagi Sanjay adalah satu-satunya adik yang dimiliki dan segalanya bagi JK Namun, kebahagiaan JK terusik ketika salah seorang SCP bernama Santos mendatanginya Menyampaikan bahwa JK harus ikut ke polis station untuk dimintai keterangan Terkait dakwaan kasus bangunan ilegal yang telah dilaporkan oleh sang insinyur Dimana surat panggilannya telah mendapat izin dari seorang menteri Tapi, sebelum itu JK menawari Santos untuk ikut dengannya sebab ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan Santos pun setuju Di tempat lain, di antara bangunan gedung yang masih berproses, sekelompok pria tengah mengejar seorang pria parubaya Dan tanpa segan, mereka mengayunkan sajam ke arah pria itu hingga sang pria tewas Ternyata dialah insinyur Subramaniam yang menentang JK Santos yang menyaksikan hal tersebut seketika menelan luda saat menyaksikan kebrutalan aksi JK dan anak buahnya Santos pun tak dapat berbuat apa-apa Selanjutnya, bersama Santos, JK dan anak buahnya mendatangi tempat sang menteri Namanya Abirami, seorang menteri pembangunan JK membujuk Abirami untuk berkongsi dengannya, namun sang menteri menolak Akibat penolakan tersebut, akhirnya dengan kekuasaan yang dimiliki, JK berhasil membuat Abirami dipecat detik itu juga Sedangkan Santos ditangguhkan dari tugasnya usai mencoba membawa JK ke polis stesen Kepada Santos, JK berkata, jika dirinya sangat membenci polisi dan sampai kapanpun tak akan pernah ia menginjakan kaki ke polis stesen Di ofis, Kiruba menerima telepon dari JK Politisi sekaligus bos gangster tersebut berkata dengan congkak pada sang komisaris Jika tak akan ada satupun polisi yang mampu membuatnya berteguk lutut karena dialah penguasa Tamil Nadu Namun Kiruba tetap tenang menghadapi JK dengan berkata bahwa kejayaan suatu saat nanti pasti juga akan dimilikinya Sementara itu di tempat lain, seorang menteri bernama Saktivel berikut asisten pribadi dan anak gadisnya diculik di sebuah hutan Dalam penculikan itu, seorang SCP yang tengah menjalani masa pelatihan ditugaskan untuk membebaskan para tawanan Namanya adalah Siva Pandian atau lebih dikenal dengan SCP Siva Drama penculikan tak berlangsung alot sebab sang SCP sudah langsung bertindak melibas habis semua para penculik Sang menteri senang dengan kinerja sang SCP yang tangkas Namun diselah proses pembekukan para tersangka itu, Siva mengajukan sebuah permintaan sebagai imbalan telah menyelamatkan nyawa sang menteri Kepada Saktivel, Siva berkata jika dirinya ingin ditransfer ke Cenai Seseorang telah bermain dengan hidupku dan aku akan bermain pula dengan hidupnya Ucap Siva penuh dendam Kan taraf hidup mereka selaku polisi berpenghasilan rendah Akhirnya, bersama-sama mereka sepakat bekerja sebagai tim untuk mendapatkan finansial yang layak Caranya adalah dengan menjalin kerjasama dan bagi hasil bersama para preman serta gangster setempat Ya, SCP Siva telah menjamin dan menyokong tindakan para penjarah maupun pencuri di wilayahnya dengan pembagian hasil 50 banding 50 Suatu hari, Siva dan anggotanya melakukan razia kendaraan bermotor di jalan raya Ketika itu, tak sengaja Siva melihat seorang gadis melintas dengan skuternya Dimana barang bawaan gadis itu tercecer di jalanan Saat gadis itu memungut barang-barangnya, sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah perlawanan Siva meneriaki gadis itu, tapi tak diraukan Beruntung, Siva segera menyabut gadis tersebut menyelamatkannya Siva memarahi sang gadis, namun ternyata gadis itu tak dapat mendengar, tak dapat bicara Seketika Siva merasa bersalah, kemudian meminta maaf Gadis tersebut bernama Nitya Mendengar nama itu, kembali terbersit masa lalu diingatan Siva Nampaknya nama itu memiliki sejarah bagi sang SCP Begitulah akhirnya mereka berkenalan Pengenalan yang sepertinya memiliki kesan tersendiri di benak Siva Di waktu yang sama, dua orang politisi berusaha menguak-borok kepolisian di bawah pimpinan Siva Dalam kampanye mereka Dua orang anggota Siva melaporkan hal tersebut pada Siva Ketika ambulans servis di negara bagian India, Andhra Pradesh memiliki kode 108 Siva membuat ambulans pribadinya dengan kode 801 Ambulans inilah yang menjadi media layanan bagi para penghalang kinerja Siva Seperti dua politisi tersebut Karena menantang Siva, mereka mendapat perawatan ekstra dari dalam ambulans 801 milik Siva Suatu hari, Siva dibuat jatuh cinta pada seorang jurnalis wanita bernama Janu Yang tak sengaja diselamatkannya dari kejaran para preman Sejak saat itu, Siva tak antinya memikirkan Janu bahkan terpaksa mengadakan jumpa pers hanya demi bertemu dengan gadis pujaannya itu Namun hal tersebut mengundang protes dari para jurnalis pria Sebab Siva dinilai mempermainkan jumpa pers demi kepentingan pribadi Janu pun kesal dibuatnya Karena Siva terkesan Nora sebagai seorang polisi Hari itu, meeting seluruh jajaran petinggi Departemen Kepolisian hendak dilaksanakan Namun Sivi Siva belum juga tiba Semua Sivi yang hadir dan menunggu lama sudah mulai bergumam Tak lama kemudian, Siva hadir bersama dua anggotanya Satis dan Fai Jayanti Penampilan Sivi Siva ini bisa dikatakan nyentrik Jika umumnya polisi berpakaian rapi dengan kancing baju tertutup Namun Sivi Siva berpenampilan sebaliknya Ia membuka kancing seragam hingga dadanya nampak Alih-alih menjadi polisi, Siva memang lebih pantas menjadi preman Belum lagi, tingkah apatisnya yang menuai protes dari para sejawat Dan membuat sang komisaris menarik nafas dalam-dalam Contohnya dalam meeting itu, Siva mengatakan alasan keterlambatan Sebab ia baru saja menyelesaikan penawaran suap-menyuap Ketika melakukan operasi tilangan Di hadapan seluruh anggota polisi Siva berani mengatakan kebenaran atas rahasia umum Yang sudah mendarah daging pada sistem kepolisian selama ini Mereka yang tak suka dengan tingkah Siva melaporkan pada sang komisaris Jika sang SCP baru itu terkenal menjalin hubungan baik dengan para penjahat Dan meminta penangguhan tugas Siva karena melanggar aturan hukum Namun, semua tindakan yang telah dilakukan Siva tak lepas dari kalkulasinya Selama tak ada aduan tertulis dari publik Jika hanya tuduhan saja, maka dakwaan terhadapnya sia-sia Begitulah akhirnya Siva berkata sembari melenggang meninggalkan ruang meeting Melihat gerak-gerik Siva, Kiroba merasa ada tujuan lain Siva datang ke Cenai Selain hanya untuk menjadi seorang polisi Kiroba menduga jika sebenarnya Siva adalah seorang penjahat besar Suatu malam, Siva yang sangat merindukan Janu Meminta tiga anggota setianya untuk membantu mempertemukannya dengan Janu Bagaimana caranya? Siva meminta dua politisi untuk beradegan mencuri di sebuah ATM Dengan begitu, awak media akan tiba Karena berita adalah burban mereka Rencana pun berjalan lancar Para awak media datang meliput Namun akal bulu Siva diketahui Janu saat gadis itu tahu Bahwa aksi pencurian tersebut adalah siasat Siva untuk berjumpa dengannya Akhirnya, Siva pun mengaku jika ia berniat mengajak Janu menikah Tentu saja gadis itu menolak Sebab sang SCP dinilai tak lazim dalam upaya pendekatan Namun akhirnya Siva berhasil mendapat informasi lengkap tentang Janu Setelah mengumumkan akan memberikan hadiah kepada orang yang mau membantunya Diketahui Janu tinggal bersama kakak perempuan dan kakak iparnya Serta keponakannya yang masih berusia 7 tahun Kakak Janu terkenal sangat terobsesi dengan polisi Sampai-sampai, suaminya diminta untuk selalu mengenakan seragam polisi di sepanjang waktu Itu adalah poin plus bagi Siva karena bisa dipastikan ia akan mendapat dukungan penuh dari kakak Janu Sebab dirinya adalah seorang ACP Keesokan hari bersama 3 anggota setianya, Siva mendatangi rumah Janu Kepada kakak Janu, Siva memperkenalkan diri termasuk mengganti sofa dan televisi jadul keluarga Janu Mengetahui jika Siva seorang ACP Tanpa banyak drama, kakak Janu mendukung 100% hubungan adiknya dengan Siva Suatu hari, Siva mengajak keluarga Janu bersantai di sebuah kedai Tak disangka ternyata di kedai itulah Nitya bekerja Dan berkat bantuan Nitya, upaya pendekatan Siva pada Janu lebih berwarna Siang itu, GK menghubungi komisaris Kiruba tersentak melihat sebuah siaran televisi yang meliput pembukaan pusat perbelanjaan GK Yang telah diresmikan oleh Siva Dimana bangunan gedung itu dinyatakan ilegal dan mendapat penentangan dari pihak kepolisian sebelumnya Siva yang baru saja datang saat itu juga langsung menerima teguran dari sang komisaris Namun bukan Siva namanya jika tak dapat menyanggah tuduhan yang dilontarkan padanya Dan sanggan Siva itu membuat kiruba kewalahan hingga memilih pergi meninggalkannya Suatu hari, Siva dipanggil oleh komplotan preman yang hendak mengusir semua penghuni dari sebuah asrama Karena mempunyai tanggungan terhadap mereka Asrama itu berisi para penyandang disabilitas termasuk Nitya Mengetahui hal itu, Siva mengganti tunggakan mereka dan membayarkannya pada preman-preman itu Kemudian, menyuruh mereka untuk mengembalikan semua barang-barang ke tempat semula Melihat bantuan Siva, Nitya dan anak-anak lain pun bahagia Sebagai ungkapan terima kasih, Nitya memberikan sebuah gelang keberuntungan untuk Siva Dan hal yang sama dilakukan Siva Kepada Nitya, ia memberikan kalungnya lalu mengikatkan di lengan Nitya Menjadikannya sebuah gelang Sejak saat itu, terjalinlah kedekatan hubungan antara Siva dengan para penghuni asrama Suatu malam, Sanjay dan dua temannya tengah melangsungkan acara minum-minum Seperti yang telah kita ketahui Efek dari minuman yang memakbukan dapat membuat seseorang kehilangan akal sehat Malam itu adalah waktu yang tepat Dimana di tengah kedinginan, tak biat liar mereka muncul Tatkala melihat seorang gadis melintas Mereka menyergap gadis itu, lalu membawanya masuk ke dalam mobil Esok harinya, polisi digekirkan oleh penemuan mayat di antara pepohonan TKP telah penuh sesak oleh tim penyidik Salah satu bukti yang didapat adalah ID card milik mahasiswi IT Bernama Reka Suaminatan Di kediamannya, Jike didatangi oleh komisaris bersama pasukannya Membawa surat penangkapan terhadap Sanjay Karena di TKP, plot mobil dengan nomor polisi yang terdaftar atas nama Sanjay telah ditemukan Namun, apa yang terjadi? Siva datang membawa mobil Sanjay tanpa plot Dan berkilah jika Jike telah melaporkan kehilangan atas mobil adiknya Yang mana, mobil tersebut telah ditemukan tak jauh dari TKP Melihat drama itu, Kiruba terbelalak dan tak habis pikir atas apa yang dilakukan Siva Tanpa mau tahu kasus brutal seperti apa yang telah dilakukan oleh Sanjay Ia datang menyelamatkan Jike untuk beralibi Setelah Siva pergi, Jike mengunggapkan bahwa SCP yang telah membuat Kiruba sakit kepala Tak lain adalah anak Kiruba sendiri, Siva Kumar Kiruba kembali terkejut saat melacak asal usul Siva Dimana, jejak masa lalu Siva tercatat sebagai nama Siva Kumar Yang berganti menjadi Siva Pandian sejak tinggal di Panti Asuhan Dari sini cerita masa lalu Siva mulai terungkap Sebagai polisi, sudah menjadi tugas Kiruba untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat Saking sibuknya Kiruba menjadi polisi Kiruba dinilai lalai telah menelantarkan keluarganya Setidaknya itulah yang dipahami Siva kecil Suatu hari, kejadian malang tak dapat didari Minaksi istri Kiruba, ibu Siva yang tengah hamil mengalami kecelakaan terjatuh dari tangga rumah Kala itu sebelumnya, Siva sudah menyiapkan nama untuk calon adik perempuannya yaitu Nitya Saat musibah itu menimpa, Siva menyusul ayahnya Namun sang ayah lebih memilih pergi dan menitipkan Siva serta ibunya untuk dijaga anggota polisi lain Merasa sakit hati, Siva kecil melemparkan batu ke arah mobil ayahnya Sesampainya di rumah sakit, dokter memberikan kabar duka bahwa ibu dan calon adiknya tak dapat diselamatkan Kejadian itu membuat Siva makin membenci sang ayah Pada hari pengembumian ibunya, Siva sengaja mencukur habis rambutnya sebagai tanda kemerkahannya Dan sejak saat itu, ia bertekad hendak membalas dendam serta sakit hatinya kepada sang ayah Begitulah cerita Siva pada Fai Jayanti Sementara itu kepada ECB Kasih, Kirubah berkata jika saat itu Ia berada pada kondisi di mana ia tak dapat menyelamatkan istri dan calon anaknya Siva sendiri masih terlalu kecil untuk memahami perkara kala itu Esok harinya, Kirubah memanggil Siva menghadap Siva datang dengan segala kekesalan yang bertumpuk-tumpuk selama ini pada sang ayah Melihat sikap Siva telah melampaui batas, Kirubah mengharjiknya Tak segan ia menampar Siva, lalu menyereknya menuju sebuah gedung Di mana tergantung foto-foto para pendahulu kesatuan mereka yang telah gugur dalam bertugas Bagi Kirubah, tak masalah jika Siva menganggapnya sebagai ayah yang buruk Tapi setidaknya Siva juga tak memperkeruh keadaan dengan memberikan sokongan Terhadap para penentang hukum seperti JK Kirubah menjelaskan jika saat ibunya kritis itu Ia tengah menyelamatkan para siswa dari teror bom di sebuah sekolah Ia juga menjelaskan tentang makna dibalik pakaian keki yang mereka kenakan Di mana sumpah janji setia kepada tanah air mengharuskan mereka menomor-duakan keluarga Saat itu juga, Kirubah melempar berkas gadis yang menjadi korban kejahatan Sanjay Yang tak lain adalah Nitya Nitya dibunuh secara brutal oleh Sanjay dan dua kawannya Saat mencoba menyelamatkan seorang mahasiswi IT dari serangan pelecehan mereka Mengetahui semua itu, Siva naik pitam dan berniat untuk berbalik menyerang JK Siva sudah bertekad hendak berubah dan untuk kedua kalinya ia menggunduli rambutnya Saat itu, anak buah JK hendak membunuh ayah Nitya Yang telah melaporkan kasus pelecehan serta pembunuhan putrinya Dan beruntung diselamatkan oleh Siva Pertarungan pun pecah di sana Usai mengalahkan semua anak buah JK Siva menantang JK untuk menyelamatkan Sanjay agar tidak ditangkap polisi jika bisa Siva pun berhasil meringkus semua antik JK Dan membuat politisi korup tersebut akhirnya datang ke polis station Di sana JK menantang Siva untuk menangkap Sanjay dalam kurun waktu seminggu Namun Siva justru berkata bahwa ia hanya butuh waktu 2 hari saja Panas dengan tantangan Siva, akhirnya JK menculik Reka Mahasiswi IT yang disangka sebagai satu-satunya saksi mata pembunuhan Nitya Namun duganya salah Siva yang tak kalah cerdik darinya sudah berhasil mengamatkan saksi mata pembunuhan Nitya Yaitu seorang transgender Ia berhasil melajak dari barang bukti milik saksi yang juga ikut tercakup saat penyisiran di TKP JK segeran mengusihkan dua kawan Sanjay di Mesopotamia Tempat Don ternama Sher Khan Tanpa takut Siva datang ke sana dan memporak-perandakan tempat itu Siva berhasil menemukan dua tersangka Dan membebaskan dirinya dari jerat Sher Khan dengan salam toleransi Kini hidup Sanjay makin terancam sejak dua temannya tertangkap Dari kesaksian transgender dan berbekal surat perintah penangkapan Siva berhasil meringkus Sanjay yang semula berpura-pura lumpuh Lalu menantang JK untuk membebaskan Sanjay dari penjara dalam waktu tiga hari Sementara itu hubungan Kiruba dan Siva berangsur membaik Selanjutnya pernikahan Siva dan Janu pun disetujui Dalam upaya pembebasan Sanjay JK memprovokasi para mahasiswa untuk melakukan kekacauan di kota Namun lagi-lagi Siva tak kehabisan akal Tak bisa ia memegang para mahasiswa itu Ia memegang para ibu mereka Kini pasukan emak-emak itu pun turun tangan mendisiplinkan anak-anaknya Usaha JK pun gagal Namun pada hari ketiga anak buah JK menculik transgender dan Janu Mereka membawa keduanya ke lokasi berbeda Siva dan timnya pergi menyelamatkan saksi Namun Siva tak bisa menyelamatkan sang transgender Karena para penculik telah membungkamnya untuk selamanya Kemudian Siva menerima telpon dari JK Yang mengatakan bahwa ia telah menculik Janu serta Kiruba Dan menantang Siva untuk menyelamatkan keduanya dengan membawa Sanjay padanya Dalam proses penyelamatan Janu Tim Kiruba satu persatu dihabisi oleh JK dan anak buahnya Tersisa Kiruba seorang diri Penculikan ini sejatinya hanyalah jebakan untuk mendatangkan Siva Kiruba yang mengetahui taktik licik JK mengungkapkan bahwa Sanjay serta dua kawannya telah dibebaskan dari penjara Dan Siva membawa ketiganya ke TKP Bersama Ganesh, salah satu anak asrama di tempat Nitya Ia membunuh mereka Mendengar hal itu, JK kalap lalu menyerang Kiruba Tak lama kemudian, Siva mencapai tempat itu setelah melacak sinyal GPS Kiruba Saat itu ia menemukan Kiruba tak sadarkan diri dan Janu terikat bersama bom yang menempel di lengannya Pertarungan pun tak terelakan Usai pertarungan yang panjang, Siva membunuh kaki tangan JK Tersisa kini JK dan dua partner politisinya Di waktu yang sama, ambulans pribadi Siva dan pasukan polisi pun tiba JK dan dua rekanya dilemparkan ke dalam ambulans kemudian meledakannya Sementara itu, Siva mengetahui bahwa ayahnya masih hidup Setelah mendeteksi denyut nadi dan detak jantung Kiruba Segera sang komisaris dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan Dan beberapa minggu kemudian, Kiruba pulih Pada akhirnya, ayah dan anak itu kembali bersatu Sementara sepasang kekasih berbahagia Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton!